Intro Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya SKCK, Direkturat Intel Kampolda Metro Jaya membuat sebuah terobosan pelayanan dengan meluncurkan mobil unit pelayanan SKCK keliling serta aplikasi pelayanan berbasis teknologi yang bertujuan sebagai bank data informasi. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seseorang atau pemohon untuk memenuhi permohonan dari yang bersakutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian, biodata, dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Ini yang terut kita upayakan, karena memang dari Ibu Dia, kemudian Pak Ketua Ombudsman mendorong kita, yang pertama tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yang kedua tentunya bagaimana kita meminimaliskan terjadinya berlaku-berlaku koruptif, sehingga betul-betul pelayanan ini untuk masyarakat dan tidak menimbulkan biaya-biaya yang lainnya. Masyarakat terlayani dengan baik, selalu kita diingatkan dari Kemenpan, dari Ombudsman, sehingga nanti apa yang dikita-kitakan terwujudnya good government dan good government itu betul-betul bisa kita implementasikan. Apalagi dalam salah satu program dari Bapak Kapolri, yaitu bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik dengan berbasis IT, dan juga bagaimana merubah kultur Polri yang ada, yang merubah mindset dan culture anggota-anggota Polri. Ini sejalan semuanya, dari atas, dari pemerintah kita, di bagian kepemimpinan Pak Jokowi, kemudian dijabarkan dari Kementerian PAN, kemudian dengan Pak Ketua Ombudsman, kemudian kita yang merupakan bagian integral dari pemerintah ini menjabarkan kebijakan itu. Dengan adanya dukungan mobil SKCK keliling, dapat memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk mempermudah penerbitan SKCK, serta aplikasi sistem layanan masyarakat yang berbasis IT, agar mempermudah dalam proses monitoring seluruh kegiatan pelayanan kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya!